Terkait dugaan penggelapan uang barang bukti oleh Oknum Polres Tebo, Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono mengaku akan menindak anggota tersebut jika terbukti terlibat. Saat ini perkara tersebut masih diproses di Propan Polres Tebo. Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono mengaku akan menindak anggota Satres Narkopa Polres Tebo yang diduga menggelapkan uang 18 juta rupiah milik petani asal desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Jika terbukti dua anggotanya tersebut melakukan pelanggaran, ia akan memberikan tindakan tegas. Rusti mengaku sudah menerima laporan tersebut dan saat ini sudah diproses oleh BIDPRO Pampolda Jambi. Dimasan Jaya, Cik TV, melaporkan. Jaya, Cik TV, melaporkan.